Iwan Hermawan sudah 18 tahun menjadi tenaga honorer. Iwan adalah salah satu dari enam orang tenaga honorer yang ada di kantor Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumpedang, Jawa Barat. Di kantor Kecamatan Jatinangor, pria tamatan SMA ini mengemban sejumlah pekerjaan. Mulai dari membersihkan ruangan, membantu pelayanan, sebagai operator perekaman KTP elektronik, pengantar SKCK, dan pelayanan lainnya. Dari pekerjaan itu, Iwan hanya mendapat honor sebesar 700 ribu rupiah. Itu pun tidak dibayar tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan, rata-rata gaji PNS sebesar 2,8 juta hingga 3 juta rupiah. Bahkan sebelumnya, Iwan hanya dibayar 25 ribu hingga 150 ribu rupiah. Iwan pun sudah tiga kali mengikuti rekrutmen CPNS, namun gagal. Bapak satu orang anak ini berharap bisa diangkat menjadi PNS. Sebelumnya, aksi monggok mengajar masalah terjadi di sejumlah daerah. Para guru honorer kecewa karena tidak diakomodir saat rekrutmen CPNS 2018 karena pembatasan usia. Para guru honorer berusia di atas 35 tahun yang sudah belasan tahun mengabdi, tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Saya perlu kasih tahu background-nya. Dalam media 2005 sampai 2013, negara ini sudah mengangkat 1,1 honorer. 1,1 juta? Iya. 1,1 juta honorer. Kalau jumlah ASN itu 4,3 juta, berarti 25 persennya itu diangkat tanpa tes. Bisa enggak dibayangkan. Jadi, ini dilematis. Oleh karena itu, negara, pemerintah membuka skema untuk mengatasi itu. Yang namanya P3K. Pegawai pemerintah dengan perjadian kerja. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!